Intro Shalom dan selamat pagi Kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi hari ini 25 November yang bertajuk Percutian Keluarga Yang Terbaik Dia yang telah berfirman kepada mereka Inilah tempat perhentian Berilah perhentian kepada orang yang lelah Inilah tempat peristirahatan Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Selama beberapa tahun Keluarga kami menyimpan tambang Penerbangan dekat kredit Berharap untuk melawat Sebuah bandar kecil beribu-ribu batu jaraknya Dari rumah kami 60 batu di utara Madrid Kami tiba di tempat yang istimewa itu Bandar Consugra Dimana nama keluarga kami memperoleh namanya Istana dan tujuh kincir angin menghadap bandar itu Malahan tanda kota terukir dalam beng Kenangan keluarga kami selamanya Seperti itulah percutian keluarga yang sebenar Satu peluang untuk membina kenangan Yang di tahun-tahun kemudian tetap menyatukan kita Walaupun berbatu-batu memisahkan kita Walaupun bilangan hari percutian Telah berkembang daripada 12 kepada 14 tahun Kebanyakan pekerja meninggalkan 3 atau lebih Daripada hari-hari itu tidak digunakan Malahan semasa percutian pun Mereka masih memeriksa email atau menjawab telepon mereka Mengapa tidak lebih sengaja membuat percutian keluarga mu Sebuah percutian yang sebenar Ia boleh jadi sebuah percutian yang aktif atau lebih santai Percutian yang aktif mungkin merangkumi aktiviti kembaraan Menyelam di permukaan air Atau mengembara ke pelbagai tempat Di Amerika Syarikat Setiap negeri mempunyai kemampunan Percutian yang unik Bermula dengan kapital Amerika Syarikat Museum Monument Taman Nasional Dan seberang tempat-tempat menarik yang ada Di luar Amerika Syarikat Tanpa perlu pergi terlalu jauh Kenada ialah sebuah negara yang indah untuk dijelajah Keselatan Meksiko Mempunyai tempat-tempat percutian yang luar biasa Seperti Cancun Dan runtuhan-runtuhan Atex dan Mayan Orang lain mungkin lebih menyukai Percutian yang santai Di kabin di tepi tasik berkemah Atau di tepi pantai Mungkin orang lain pula Memilih untuk mengambil masa Percutian Untuk meluangkan masa Selama satu minggu Dalam pertemuan perkemahan Atau menyertai perjalanan Penginjilan Bahkan Yesus menyadari Bahwa kita semua Memerlukan beberapa waktu cuti Dan adalah baik untuk pergi Menyingkirkan diri bersama Dengan mereka yang paling rapat Dengan kita Markus 6 ayat 31 Mengenai peristiwa ini Ellen White mengulas Yesus berkata kepada mereka Yang letih lesu Adalah tidak pijaksana Untuk selalu berada Di bawah tekanan kerja Dan ransangan Walaupun Dalam melayani kehidupan Rohani manusia Kerana dalam cara ini Ketakuan peribadi Diabaikan Dan kuasa minda Dan jiwa Serta tubuh Dituntut secara Berlebihan The Desire of Ages 362 Jadi Ambillah percutian Bersama keluargamu Rancanglah Dan menjadikan Ia yang paling Menyeronokan Masa yang penuh Kenangan Dalam berbuat demikian Kamu membina Kenangan yang Tidak dapat dilupakan Doa kita hari ini Allah Bapak Bantu kami Untuk mengambil Masa untuk berehat Dan mengecas semula Bateri rohani Fisikal Dan emosi kami Amen Terima kasih Sampai jumpa